Hai semua Assalamualaikum di video kali ini saya akan membuat kue nona manis sebelum lanjut pastikan kalian sudah subscribe ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih langkah pertama siapkan wadah masukkan satu butir telur 125 gram gula pasir atau setara sembilan sendok makan kemudian ini kita aduk sampai gulanya larut setelah gulanya larut kita masukkan 125 gram tepung terigu atau setara 12 setengah sendok makan kemudian ini kita aduk masukkan 250 ml santan ini kita masukkan sedikit demi sedikit dulu jika sudah ini kita sisihkan dulu langkah selanjutnya siapkan panci masukkan 250 ml santan setengah sendok teh garam 60 gram gula pasir atau setara empat sendok makan 30 gram tepung maizena atau setara tiga sendok makan lalu ini kita aduk sampai tercampur rata secukupnya pasta pandan kemudian ini kita masak sampai meletup meletup dengan api kecil sambil terus diaduk ya setelah meletup meletup dan mengental seperti ini ini sudah cukup ya ini kita matikan kemudian adonannya kita masukkan atau kita campur sama adonan yang pertama kita buat lalu kita aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata kemudian ini kita saring untuk memastikan adonan benar-benar halus mulus ya lalu siapkan cetakan olesi dengan sedikit minyak kita tuang jangan sampai penuh ya nah kurang lebih seperti ini lakukan sampai semuanya selesai jika sudah kita sisihkan dulu siapkan panci masukkan 250 ml santan 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam kemudian aduk sampai tercampur rata lalu kita masak sampai mendidih dengan terus diaduk menggunakan api kecil setelah meletup-letup seperti ini ini sudah matang ya ini kita matikan untuk mempermudah saya masukkan adonan putihnya ke dalam plastik segitiga seperti ini ya lalu kita masukkan di tengah-tengahnya setelah selesai setelah selesai ini siap kita kukus siapkan kukusan ini sudah mendidih ya ini sudah panas kita kukus kurang lebih 20 menit jangan lupa tutupnya dikasih kain bersih setelah 20 menit nah ini kita buka nah ini sudah matang ya kita tunggu dingin dulu baru kita keluarkan dari cetakan ya nah ini hasilnya sudah saya keluarkan dari cetakan ya sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah nonton jangan lupa di subscribe sampai jumpa di next video